Yaudiduka kelebihan muatan sebuah mobil pengangkut sembako tercungkit saat memasuki geladak kapal di pelabuhan Ulele, Banda Aceh. Guna mengidari kejadian serupa petugas pelabuhan memeriksa mobil pengangkut yang kelebihan muatan. Inilah detik-detik saat mobil pengangkut sembako yang hendak menuju balon sabang tercungkit di pelabuhan Ulele. Diduga, mobil bak terbuka ini tidak kuat menanjak akibat kelebihan muatan saat memasuki geladak kapal. Meski terjungkit, kendaraan tersebut tidak sampai terguling dan barang muatan berhasil diselamatkan petugas pelabuhan. Beberapa mobil pikap yang membawa muatan berlebih juga nyaris terjungkit saat masuk kapal diduga tidak kuat menanjak. Baca kejadian, petugas pelabuhan memeriksa setiap mobil bak terbuka yang kelebihan muatan. Dan kelebihan muatan, Pak? Itulah lagi diinvestigasi, Pak. Apakah itu memang karena kelebihan muatan atau apa, atau adanya kelalaian supir, atau itu masih di dalam investigasi oleh dinas perhubungan. Untuk pelayaran ke Pulau Sabang, penumpatan kendaraan hanya dilayani empat kapal, tiga di antaranya kapal cepat. Dari Bandar Aceh, Syukri Syarifudin, INews melaporkan.